Dan menurut saya soalan hari ini bukan percapaian. Dalam segala hal soalan hari ini adalah soalan bagaimana kita memelihara dan jaga apa yang kita capai. Seringkali kita lupa dengan apa yang kita sudah capai dan lena sehingga apa yang kita capai menjadi sia-sia. Salam jumpa di channel spiritual Indonesia. Kali ini kita akan sedikit lagi membahas satu hal. Saya menyebutnya mencapainya susah dan mempertahankannya akan menjadi jauh lebih tantangan yang lebih luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat menegangkan. Hari yang sangat menegangkan bagi saya. Tadi kira-kira jam 9.10. Saya melakukan ceking apa yang dikenal oleh teman-teman di dunia medis dan di dunia DM diabetes meditus adalah cek. Hemoglobin tergelokisi glukosiasi. Disingkat HbA1c ya. Deg-degan saya. Sepanjang malam tak bisa tidur ya. Berapa sih kira-kira capaian saya gitu kan. Saya tidak berharap banyak gitu kan. Terjadilah di jam setengah 12. Hasilnya keluar. Sesuatu yang sangat mengejutkan saya terjadi. Jadi kawan-kawan bisa lihat. Ini saya tutup untuk kredensial dari laboratorium dan ininya ya. Ini ada yang aneh hari ini. Ini buat saya juga aneh baca gitu ya. Jadi di sini tercantum bahwa HbA1c saya 5,3. 5,3 ya. Di angka 5,3. Baik. Ini angka yang aneh gitu. Karena yang disebut prediabetes itu adalah di 5,7. Jadi kalau kita nyebut di bawah 5,7. Maka secara teknis saya dapat dikatakan normal gitu kan. Tapi tidak begitu. Tiga hari yang lalu saya mengadakan pemeriksaan mandiri. Tata kelola diabetes mandiri. Yaitu melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Ternyata memang GD2PP saya terganggu. Tapi tidak tahu juga ya. Saya menganggapnya terganggu ya. Karena angkanya walaupun sebenarnya sih tidak. Tapi lebih baik kita menganggapnya terganggu. Saya makan satu roti. Dalam dua jam. Itu dicapai di angka 1,56. Sebenarnya sih tidak terganggu. Karena kalau sewaktu kan batasnya di 1,80. Di loading maksimum saya di 1,72. Jadi tetap saya menganggap bahwa diri saya masih mengalami gangguan gula darah. Post-prime dial atau gula darah sewaktu yang nilainya masih di atas kewajaran. Tapi memang yang konsisten adalah gula darah puasa ya. Ini yang menurut saya konsisten. Angka 105, 110 ini yang konsisten. Yang jelas bahwa ini adalah kerja keras. Apa yang selama ini secara teoritis. Orang menyatakan to reverse. Untuk membalikan prediabetik. Prediabetik menjadi normal. Dalam kasus saya itu terjadi. Tapi ada unsur keterlibatan obat. Jadi permainannya belum fair. Atau tidak dinyatakan begitu saja. Begini begitu. Tapi kalau biasanya dengan angka segini. Ada niatan untuk melakukan remisi. Yang disebut tata kelola diabetes tanpa obat. Tapi tadi saya memutuskan setelah berkonsultasi. Sementara waktu belum terpikir untuk remisi. Sementara waktu tidak terpikir ke sana. Jadi sehingga sampai 2-3 bulan ke depan. Saya tetap menetapkan diri untuk menggunakan bantuan medikasi. Terapi medikasi. Sembari terus menjalankan disiplin diet. Disiplin olahraga. Melatih diri untuk disiplin gaya hidup. Tidak lagi menyantap sama sekali gula putih. Kemudian makanan olahan. Dan sangat membatasi diri pada banyak hal. Tapi semua ini menjelaskan satu hal. Bahwa pencapaian itu dalam tanda petik relatif mudah. Tapi bagaimana memelihara apa yang kita capai. Itu hal yang perlu selalu kita pertanyakan sehari-hari. Semangat tidak cukup. Kita perlu kerja lebih keras lagi. Kita perlu usaha lebih konsisten lagi. Dalam segala hal ya. Ini adalah satu contoh saja. Dan menurut saya soalan hari ini bukan pencapaian. Dalam segala hal soalan hari ini adalah soalan bagaimana kita memelihara menjaga apa yang kita capai. Seringkali kita lupa dengan apa yang kita sudah capai dan lena sehingga apa yang kita capai menjadi sia-sia. Saya berharap dalam segala hal, dalam semua hal, dalam semua bentuk kecapaian teman-teman Jurnal Hendra dan spiritual Indonesia. Jika telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kedepan kita usaha untuk memelihara dan mempertahankan capaian kita. Ini yang menurut saya adalah salah satu nilai spiritual yang bisa saya petik. Nasihat spiritual dari semesta, teguran spiritual, jangan teguran, teguran kekatan negasi. Bahwa alam semesta membantu saya, mendidik saya untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Saya terbuka dan membuka diri kepada publik, walaupun ini masih terlalu dini dan sangat dini. Saya bisa berbagi, share, apa sih tips-tips dan bagaimana si hacking, cracking untuk mendapatkan angka seperti itu. Satu angka yang tadi dokternya sendiri bilang, ini lucu ya, jadi dokternya sendiri menderita diabetes. Itu kan aneh. Jadi untuk dokternya sendiri menyarankan saya begini dan begitu. Tapi ya intinya adalah hari ini adalah hari yang mengharukan bagi saya setelah 6 bulan percobaan. Hari ini hari yang membuat istri saya tadi cukup terkejut dan terharu. Dan alat putri saya juga terdiam seribu bahasa ya. Saya pun menyalami hampir setengah orang rumah sakit. Dari mulai dokter sampai ke ujung satpam di luar sana. Anyway, malumlah kita pakai bahasa anak jaksel. Ada campur-campur yang protes kemarin tuh. Jangan lupa di translasi jadi bahasa Indonesia. Oke, tegurannya saya terima. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ke depan. Kira-kira demikian. Apa yang dicapai, apapun yang kita capai, siapapun yang mencapai apapun diharapkan untuk dapat terus menjaga dan memelihara apa yang kita pernah capai. Untuk yang memelihara ke rumah tangga, yang sudah harmonis, tetap pelihara keharmonisnya rumah tangga. Untuk yang sehat, yang masih bisa makan martabak, tetap dijaga agar tetap bisa makan martabak dengan enak. Bagi yang dalam pergulatan-pergulatan luar biasa sekarang di sana, buat sahabat-sahabat yang didarmai, sahabat-sahabat yang di rumah sakit jantung harapan kita, sahabat-sahabat yang di rumah sakit pusat otak nasional, sahabat-sahabat yang di pelosok-pelosok yang sedang bergulat dengan semua masalah, saya mengajak satu hal. Dekatkan tangan Anda ke tangan saya. Baik, mari kita, ini yang saya selalu lakukan pada saat malam hari ketika mau tidur. Bagi mereka, bagi teman-teman yang sedang bergulat dengan diabetes mellitus, sedang bergulat dengan kanker, sedang bergulat dengan hepatitis, sedang bergulat dengan hipertensi, sedang bergulat dengan keadaan rumah tangga ekonomi. Mari kita bersepakat dalam harapan. Mari kita berjamaah dalam berdoa. Mari kita menyerahkan diri kita saat ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT, kepada Bapak di sorga, kepada kekuatan karma, kepada segala sesuatu yang disebut dengan nama suci. Tempatkan tangan kalian di sisi layar kalian. Saya minta menengeningkan cipta, sedang lama-lama, lima detik, mengutupkan mata, berharap yang terbaik, dan menyerahkan diri, menyerahkan semua harapan, menyerahkan semua ikhtiar dan daya upaya kepada kehendak ilahi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan untuk memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk semua persoalan. Kira-kira demikian. Atas subscribe dan like-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi dengan pembicaraan spiritual setelah kita bicara soal dari ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam perjuangan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax